Amerika serukan ketenangan Israel serang Gaza, Palestina balas dengan roket. Pesawat Israel menyerang di Gaza pada hari Kamis sebagai tanggapan atas tembakan roket Palestina. Beberapa hari setelah Amerika Serikat menyerukan ketenangan, tidak ada tanda segera dari peningkatan kekerasan yang lebih luas setelah ketegangan berhari-hari. Tanpa laporan korban serius, pertukaran itu mengikuti pola umum yang menandakan tidak ada pihak yang mencari konflik yang lebih luas. Secara terpisah, Menteri Keuangan Israel Bezalil Smotrid mengatakan Israel yang memungut pajak atas nama otoritas Palestina akan menggunakan 100 juta sekel dari dana PA untuk mengkompensasi korban serangan militan Palestina dibandingkan gaji yang dibayarkan PA kepada penyerang, kata keluarga. Tidak ada komentar langsung dari PA. Militer mengatakan serangan udaranya menargetkan situs produksi roket dan senjata yang digunakan oleh Hamas, kelompok militan Islam yang mengontrol jalur yang diblokade. Sebagai tanggapan atas peluncuran roket, tidak ada kelompok Palestina yang mengklaim tembakan roket hari Rabu. Ledakan dasar mengguncang gedung dan menerangi langit malam di atas Gaza saat sirini terdengar di kota dan desa Israel di sekitar jalur peringatan tembakan roket yang masuk sebelum fajar pada hari Kamis. Front Demokratik untuk Pembebasan Palestina mengatakan telah menembakkan beberapa roket sebagai tanggapan atas serangan udara dan agresi sistematis terhadap tahanan Palestina di penjara Israel. Baku tembak menggarisbawahi ketegangan antara Israel dan Palestina setelah seorang pria bersenjata Palestina menembak mati tujuh orang di dekat sebuah sinagoga di pinggiran Yerusalem dan serangan Israel di tepi barat menewaskan sepuluh warga Palestina termasuk delapan militan. Tahun lalu adalah yang paling mematikan dalam lebih satu dekade di tepi barat. Dengan kekerasan yang terus meningkat, menyusul serentetan serangan mematikan Palestina di Israel yang meningkatkan serangan Israel terhadap orang-orang bersenjata. Presiden Amerika Serikat Joe Biden bertemu dengan Raja Yordania Abdullah di Gedung Putih pada hari Kamis dan keduanya membahas peluang dan mekanisme untuk mengurangi ketegangan khususnya di tepi barat antara Israel dan Palestina kata Gedung Putih dalam sebuah pernyataan. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Anthony Blinken meminta kedua belah pihak untuk memulihkan ketenangan saat mengakhiri kunjungan ke wilayah tersebut di mana dia menegaskan kembali dukungan Washington untuk solusi dua negara untuk konflik yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Diploma tinggi Amerika Serikat untuk Timur Tengah Barbara Leaf dan perwakilan khusus Amerika Serikat untuk urusan Palestina, Hadi Am, tetap tinggal untuk melanjutkan pembicaraan deskalasi antara kedua belah pihak dan akan bertemu dengan pejabat Palestina pada hari Kamis. Mereka ada di sana untuk mendukung partai dan langkah yang harus diambil partai untuk memutus siklus kekerasan ini, kata jurubicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Ned Price. Di Gaza, para aktivis berujuk rasa untuk mendukung tahanan wanita yang ditahan oleh Israel setelah Menteri Keamanan Nasional Sayapkanan Itamar Benfir yang mengawasi penjara mengatakan dia akan mendorong rencana untuk memperkuat kondisi tahanan Palestina. Benfir berjanji akan menindak manfaat dan kesenangan yang ditawarkan kepada tahanan Palestina memerintahkan fasilitas termasuk oven roti yang dioperasikan tahanan di beberapa penjara akan dibatasi. Pejabat Hamas, Musir Al-Masri, mengatakan kepada Reuters, keputusan terbaru Benfir menambah bahan bakar ke dalam api. Masalah tahanan selalu menjadi agenda perlawanan Palestina dan jeritan tahanan wanita di dalam penjara musuh Zionis berisiko konfrontasi yang sulit di mana perlawanan Palestina tidak akan diborgol, kata Masri. Secara terpisah, seorang pejabat dari jihad Islam yang didukung Iran mengatakan delegasi dari kantor politik kelompok itu yang dipimpin oleh kepala faksi di pengasingan Ziyad Al-Nakhala akan mengunjungi Cairo untuk pembicaraan yang akan mencakup konflik Palestina-Israel. Pejabat itu meminta untuk tidak disebutkan namanya, mengatakan kunjungan itu dijadwalkan sebelum kekerasan terbaru, tetapi dia mengatakan eskalasi saat ini di Gaza dan tepi barat pasti akan dibahas. Cairo juga mengundang pemimpin Hamas, Ismail Haniyeh, yang saat ini tinggal antara Qatar dan Turki untuk pembicaraan terpisah minggu depan, kata seorang pejabat Palestina yang akrab dengan mediasi Mesir. Mencekam jalur Gaza dihujani serangan udara jet tempur militer Israel. Israel melancarkan serangan udara terhadap beberapa sasaran teroris di jalur Gaza. Serangan terjadi beberapa jam setelah sebuah roket yang ditembakkan dari wilayah jalur Gaza dijekat oleh sistem pertahanan udara Iron Dome. IDF, pasukan pertahanan Israel saat ini menyerang Gaza. Pasukan pertahanan Israel mengkonfirmasi dalam sebuah tweet Kamis dini hari. Sekitar 30 menit kemudian, berbagai beberapa rincian tentang target serangan itu mengklaim bahwa jet tempur IDF menyerang lokasi produksi untuk produksi bahan kimia mentah bersama dengan lokasi pembuatan senjata milik organisasi teroris Hamas. Tidak ada laporan langsung tentang korban, tetapi klip video yang beredar di media sosial menunjukkan beberapa ledakan di Gaza Tengah, salah satu daerah terpadat di dunia. Pada hari Rabu sore, militer Israel mencegat satu roket yang ditembakkan dari jalur tersebut. Sirine peringatan rudal dilaporkan meraung lagi di Sredoddana, kota terdekat sesaat sebelum serangan semalam. Jumat kemarin, beberapa roket yang ditembakkan dari Gaza ke Israel juga memicu serangan balasan terhadap sasaran Hamas. IDF menganggap Hamas bertanggung jawab atas semua aktivitas terorisme yang berasal dari Gaza akan menghadapi konsekuensi dari pelanggaran keamanan terhadap Israel, tambah militer. Gejolang kekerasan terbaru terjadi setelah pasukan keamanan Israel menggerebek kem pengungsi Jenin di bagian utara, tepi barat kamis lalu, menewaskan 10 warga Palestina menurut pihak berwenang setempat. Pejabat Israel mengatakan tentara bermaksud untuk menangkap tersangka terorisme yang melepaskan tembakan dan tewas. Pada hari Jumat malam, 7 orang tewas dan 3 lainnya terluka di luar sebuah sinagog di Yerusalem Timur sebelum pria bersenjata itu. Seorang warga Palestina berusia 21 tahun dibunuh oleh polisi. Dalam insiden di lingkungan kota Silwan, hanya beberapa jam kemudian seorang penyerang Palestina berusia 13 tahun dilumpuhkan oleh dua warga sipil bersenjata yang membawa senjata berlisensi. Terima kasih telah menonton!